Pemirsa wacana koalisi PSI dengan PDIP dalam ajang pemilihan Gubernur Jawa Tengah belakangan memang mengemuka. Bahkan KS Sang Pangarap disebut-sebut akan maju dan diantar atau antara kedua pihak ini saling menjajaki dan berikut pernyataan politisi PDIP Arya Bima serta politisi PSI Dede Prayudi dalam program Kabar Petang. Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, KS Sang Pangarap ya mengatakan akan berkomunikasi dengan Mbak Puan ini merupakan gimmick politik atau sebuah kesedusan untuk bertemu dengan PDIP Perjuangan? Ini sebuah kesedusan. Jadi sekali lagi saya katakan ini sebuah kesedusan. Pertama-tama Mbak Puan sudah mengatakan akan mempertimbangkan sama Mas KS Sang untuk dikusum di Provinsi Jawa Tengah dan buat PSI ini adalah sebuah kehormatan ya bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempertimbangkan kader kami atau tolong kami untuk dikusum di Jawa Tengah. Dan Mas KS Sang sendiri ya berakhir ya ketika bertemu dengan Pak Ayat Langga ketika ditanyakan oleh wartawan di Lostop dengan tegas mengatakan bahwa akan segera dijadwalkan pertemuan PSI ya dengan Mbak Puan dalam hal ini PDIP. Kurang lebih sih seperti itu ya. Kita mau ke Mas Arya. Mas Arya, betul nggak itu ada proses komunikasi antara PSI untuk bertemu dengan PDIP Perjuangan? Yang saat ini kita bicarakan adalah pertemuan PSI dan PDI dalam kerangka Mas KS Sang. Seperti di Soekarjo, di Klaten, saya telah sendirikan tabel saya. Terjadi itu pertemuan untuk pengusungan kandidat kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan bersama PSI dan Partai Gerida dengan Klaten misalnya. Ini terjadi. Nah untuk yang Jawa Tengah, saya kira karena ini adalah sesuatu yang benar tadi Mas Burandirin sampaikan. Ya kandidat ya. Kemudian juga ada Pak Muhammad Lutfi yang saat ini muncul yang diusung oleh Partai Gerida dan PSI. Ya kita tahunya kan Jawa Tengah ini akan ada kecenderungan Pak Muhammad Lutfi dan diusung oleh Gerida dan oleh PSI. Tapi muncul Mas KS Sang. Maka dengan begitu memunculkan untuk komunikasi. Ya Mas Arya sebelum... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!